hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kolon zono farms kali ini kita habis memandikan pecahantan-pecahantan kita yang ada di kandang di sini ada mas Broto Yudho usia mas Broto Yudho kurang lebih sekitar 10 tahun postur cukup lumayan menarik kali ini habis dikitab mandikan semuanya ya mas Broto Yudho saat ini semoga nanti bisa memberikan turunan yang bagus juga dan di sini ada Mas Arjuna Arjuna ini usia baru satu tahun ini posturnya lumayan luar biasa Alhamdulillah kita doanya semuanya bisa terus sehat aja berkembang baik ah ini belum kita kawinkan enak memang usianya masih sangat muda muda banget untuk ukuran seekor domba satu tahun poyel supit dan prospeknya cukup luar biasa ini nanti Insyaallah kita minta doanya aja temen-temen wah cukup bahagia ya nampaknya dia keluar kandang kemudian di sini ada Mas siapa ya ini namanya Mas Bagong nah Mas Bagong Mas Bagong ini rencana nanti Insyaallah akan menjadi pantau oleh salah satu penghobi juga domba-domba besar di sini Mas Bagong yang saat ini ini mungkin paling gemuk ya diantara yang lain ya karena mungkin Mas Bagong ini Mas Bagong ini bulunya tipis saya nggak ngerti apakah rontok atau kemarin dicukur di pemilik sebelumnya tapi Insyaallah cukup bagus banget prospeknya cukup besar banget ini paling luar biasa dan di sana masih ada yang kita mandikan ini Mas Sengkuni kenapa saya beri Sengkuni karena ini mungkin paling manja diantara yang lainnya Mas Sengkuni ini dia Mas Sengkuni ini ada satu bocil dulu kita namanya Mas siapa Oh Mas Yusuf Oke besok kalau ada domba lagi namanya tak kasih nama Mas Yusuf ya Oke terima kasih semuanya semoga sehat selalu jaga kesehatan jaga progres dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati